Hei, balik lagi di Mamatrian Channel. Di video kali ini, aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya untuk membuat animasi tombol subscribe untuk YouTube kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah dan juga aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak selalu ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah pencet, pencet video. Oke, jadi kita sudah ada di komputer, lalu cara pertama adalah kita bikin New Composition bisa lewat sini di New Composition atau Ctrl-N. Jangan lupa ukuran kita Full HD 1920x1080 lalu kita beri nama animasinya. Durasinya 10 detik aja udah cukup kayaknya, lalu OK. Kalau udah, kita bikin yang background putihnya itu di sini. Ini fill-nya kita ganti warnanya jadi putih. Terus kita bikin seginilah ya. Sudah cukup ini. Lalu kita tengahin. Oke. Habis itu, roundness. Kita bikin agak melengkung ya sini pinggirnya. Itu kita di shape layer 1, di rectangle, lalu roundness-nya. Sudah, ini cukup kayaknya. Kita tutup, lalu kita bikin foto kita. Kita bikin New Composition lagi di sini. Dengan, eh bentar, namanya diganti foto. Ukurannya 500x500. Oke. Lalu kita import file foto kita. Caranya adalah klik kanan. Import, lalu file. Oke, kalau sudah, kita masukin ke sini. Kita pencet S untuk scale, lalu kita kecilin. Oke. Posisinya kurang naik. Shift S untuk. Biar bisa dua kayak gini. Eh, sorry. Shift P. Kita naikin posisinya. Oke, kalau sudah, kita bikin lingkaran di foto kita. Kita masuk sini, rectangle tool. Tapi kita bikin yang buletan. Biar bisa ukurannya sama, kita dagang klik. Lalu untuk warnanya mungkin, aku mau pakai warna biru ya. Oke. Terus kita duplicate shape layer 1 ini, jadi shape layer 2. Yang shape layer 2 kita pindah di bawah. Terus yang foto kita di... Apa ini? Di sini, track matte-nya. Kita ganti ke shape layer 1. Kalau ada kayak gini, terus kita ke shape layer 1. Kita pencet scale, kita kecilin. Jadi pinggirnya ada kayak stroke-nya gitu. Kalau sudah, kita balik ke animasi. Kita masukin foto kita di atas shape layer. Kita kecilin. Oke, segini cukup. Shift P buat posisi. Kita pinggirin ke sini. Sekinilah ya, udah cukup nih. Kurang dikit. Oke. Terus, kita bikin nama kita di sini. Kita bisa pakai ini atau new text. Sini aku mau pakai nama aku. Oke, gini aja. Fontnya Franklin. Anchor point jangan lupa. Sorry. Oke. Lalu kita posisikan di sini lah ya. Kita tengahin. Eh, sorry. Kita tengahin. Oke. Lalu kita naikin dikit. Sudah, seginilah ya. Terus kita bikin lagi yang baru. New text. Yang bawahnya aku mau nulisin. Official. Official. YouTube channel. Gini. Terus kita ganti fontnya jadi, apa ya. Agency. Oke. Mencet S untuk scale. Kita kecilin. Anchor point. Oke. Kita taruh di. Kita gedein. Di sini lah. Oke, udah. Kayaknya udah nih. Segitu. Terus sekarang kita masuk ke. Bikin animasi tombol subscribe-nya. Kita new layer lagi. Terus ini. Subs. Aku namain subs. Terus ukurannya. Kira-kira. 950. Buat panjangnya. Terus buat lebarnya. 300 coba. Oke. Segini. Atau ini kegedean ya. Kita. Combination setting. Ini klik kanan. Klik kanan. Combination setting. Terus kita ganti. 280 misalnya. Nah kayaknya udah nih. Terus kita bikin. Ini. Tombolnya. Kita double klik. Di rectangle tool. Nah. Lalu kita bikin. Routness-nya. Segini lah ya. Terus kita bikin. Text. Bertuliskan. Subscribe. Eh. Subscribe. Oke. Caps lock kita matiin. Terus. Friend clean. Hmm. Kan. Oke. Ini. Friend clean gothic. Kita lengahin. Anchor point-nya. Lalu. Scale-nya kita gedein. Kita taruh tengah. Lalu jangan lupa. Ini tulisan subscribe-nya itu. Putih ya. Oke. Gedein dikit. Oke. Segini. Terus. Eh. Sorry. Kegedean. Segini lah ya. 1. Gedean 4. Terus kita masuk ke animasi. Kita. Subs. Kita track ke sini. Penyak S. Scale. Kita kecilin. Hmm. Segini mungkin. Terus. Shift P. Oke buat posisi. Kita benerin posisinya. Oh. Sorry. Di sini. Mungkin. Oke. Di situ. Di sini kita masuk ke penganimasian. Aku mau. Shape layer-nya itu. Jadi. Dari tengah ke sini. Gitu. Dan ini anchor point-nya kurang ke tengah. Oke. Lalu kita pencet Scale. Kita hilangin rantainya. Di sini kita null. Oke. Pencet di frame di sini. Maju sekitar 20 detik lah. Eh. 20 frame. Kalau kalian pengen kayak gitu tadi. Shift Patch Down 2 kali ya. Untuk maju 10 frame. 10 frame. Lalu kita ganti nullnya ke 100. Kita ultrat. Easy is. Atau F9. Kalau kalian gak nemu. Bisa di klik kanan. Key frame assistant. Lalu easy is. Di sini ya. Kita mainin speed graph-nya. Di sini. Kayak ginilah ya. Mungkin. Kita lihat. Oke. Kayak gitu. Udah lumayan lah. Lalu. Kita. Mainin foto kita. Jadi fotonya aku pengen. Di detik ke sini. Fotonya. Klik P. Untuk position. Kita bikin fotonya itu. Out frame dulu. Oke. Kita pencet posisi. Terus kita maju 10 frame. Terus ini kita balikin ke sini. Oke. Kita easy is. Boleh dimainin speed graph-nya. Boleh enggak. Tapi aku mau coba mainin speed graph-nya aja. Oke. Kita lihat. Hmm. Di sini. Foto kita masih kelihatan di sini ya. Di dalam frame sini. Aku maunya langsung fotonya. Kelihatan di dalam sini nih. Caranya adalah. Kita. Double. Oh. Sorry. Kita duplicate. Si player 1. Kita naikin ke atas. Layer photo ini. Lalu di track matte kita. Si player 2. Jadi fotonya muncul pas di dalam. Putih-putih tadi. Nah. Itu. Kecepetan gak sih? Oh. Gak apa lah ya. Udah gak apa. Oke. Lalu. Sekarang kita mainin. Text-nya. Biar gak usah terlalu susah. Kita text-nya pake ini aja ya. Animation Composer. Kalian bisa download Animation Composer di Google. Atau nanti link-nya aku kasih di deskripsi di bawah. Oke. Oke. Buat. Text. Muhammad Rian-nya ini. Aku pengen pake. Transcend Preset. Pake yang. Ini kali. Kayak gitu. Nah. Caranya adalah. Kita. Drag ini ke sini. Lalu. Kita X. Kita liat. Masih terlalu cepet nanti. Aku pengennya tuh. Pas. Fotoku udah diem baru. Text-nya muncul nih. Nah ininya aku mundurin segini mungkin. Coba kita cek. Oke. Oke. Itu cakep lah ya. Terus kita yang official YouTube. Oh ini. Typo. Ini nih. Sorry sorry ya. Gak keliatan tadi. Kita masuk ke animation composer lagi. Terus. Kita ke text. Mad character. Terus. Kita coba yang lain deh. Yang ini coba. Ini aku mau kasih ke sini. Juga. Aku mundurin beberapa frame lah ya. Kalau dia udah muncul segini. Oh kalau dia udah selesai aja nih. Yang namanya. Disini. Official YouTube channelnya baru muncul. Oke. Kita liat. Oke gitu. Terus kita masuk ke penganimasian subscribe. Subscribe apa subscribe sih. Di detik ketiga sini. Animasi subscribe-nya baru muncul nih. Tapi. Aku mau munculinnya pakai biasa aja. Gak usah pakai animation composer. Ini pencet S untuk scale. Di mundur 10 frame. Kita pencet scale. 0. Terus. Maju 10 frame. Kita jadikan ke 31 tadi. Drag. Easy is. Jangan lupa. Terus kita liat. Oke gitu. Udah lumayan lah ya. Oke gitu. Menurutku udah bagus. Udah shift lah. Lalu disini kita munculin kayak mouse-nya gini. Klik disini. Nah gitu. Kita import beberapa yang kita butuhin. Kita. Oh. Kita drag ke sini. Masukin ke sini. Project. Mouse-nya kita taruh disini. Cet S untuk ngecilin. Oke seginilah ya. Kita bikin dia out frame dulu. Terus. Kita. Pencet P untuk posisi. Di sini. Dia akan selesai di sini. Dan subscribe-nya. Key frame-nya. Mulai dari sini. Terus kita. Maju. 15 frame. Kita. Mouse-nya di sini. Oke. Ini sebenernya bisa dibuat lengkuk-lengkuk kayak gini. Tapi. Yaudah biasa aja. Dikiniin. Terus. Kita. Shift S untuk scale. Karena kita mau bikin animasi kayak nge-click gitu kan. Kita maju. 3 frame. Di sini. Kita. Key frame pada scale. Terus. Kita maju lagi 3 detik. Kita jadiin ukurannya 30. Terus. Maju lagi 3 detik. Jadi. 4-4 lagi. Kayak gini. Kita lihat animasinya coba sekarang. Oke. Gitu. Udah ada efek nge-click-nya ya. Nah. Pas efek nge-click disini kan. Disini kan. Terus. Biasanya. Kalau di-click subscribe. Langsung. Dia. Jadi subscriber. Atau di-subscribe gitu kan. Terus warnanya berubah jadi putih. Nah. Disini kita. Di keyframe yang ini. Kita masuk ke animasi subs. Nah. Disini kan ya. Terus. Kita duplicate. Subscribenya. Yang subscribe ini. Kita. Pencet P untuk posisi. Kita. Mundur 3 frame. Ini posisi awalnya. Disini. Terus. Kita maju 3 frame. Buat ke frame yang tadi. Prasisnya di. Menit ketiga. Detik 24. Kita. Turunin. Subscribenya. Disini. Oke. Lalu. Kita masuk ke. Subscribenya. Kita ganti. Jadi. Subscribenya. Ya gak sih. Terus. Kita. P. Untuk posisi. Kita mundur. 3 frame. Kita. Ke atas dulu. Disini. Klik posisi. Kita maju 3 frame. Ke posisi yang ini kan kosong. Kita. Tengah ini. Kayak gitu. Terus. Abis itu. Warnanya. Ini kan. Kalau dipencet subscribe. Langsung jadi putih. Nah. Ini aku mau. Disini. Disini. Di. 3 frame. Nah. Mundur 3 frame. Terus. Kita cari. Fill. Terus. Disini kan ada fillnya. Warnanya merah kan. Kita keyframe. Maju 3 detik. Terus. Kita. Disini ganti. Ke warna. Buah bu. Terus. Kita balik ke animasinya. Kita lihat. Oke. Sudah. Lumayan. Nah. Terus. Pas. Dia ngeklik disini nih. Nah. Disini. Bentar. Nih. Kan. Ini mouse. Nah. Pas dia ngeklik disini. Ini. Animasi. Animasi subscribenya. Geser ke sini dikit nih. Buat munculin. Apa namanya. Lonceng. Nah. Kita ke posisi. Kita. Klik keyframe disini. Maju 3 frame. Terus. Kita. Bikin ke sini. Dikit. Oke. Coba kita cek. Bikin ke sini. Oke. Pas disini. Terus kita munculin. Bellnya. Tabelnya di bawah. Taruh di bawah sini aja kali ya. Terus. Oh. Jangan. Ditaruh atas dulu. Scale-nya kita mainin. Kecilin. Kecilin. Scale-nya. Oke. Shift-Pay untuk posisi. Terus kita pindahin posisinya ke. Pertamanya disini dulu lah ya. Terus. Kita maju 3 frame. Nah. Terus. Disini. Oke. Kita pencet posisi keyframe-nya disini. Maju 3 frame. Terus. Posisinya jadi disini. Disini. Oke. Disitu. Terus kita taruh di bawah subs. Biar di nutup. Oh. Disini ada masalah ya. Pas kita balik kesini. Ada lonceng disini. Ini kita. Kita mulai. Ininya ada disini aja. Kita cek. Oke. Kayak gitu. Terus. Pas di. Loncengnya udah muncul disini. Kita ke posisi dari. Post-nya tadi. Kita di. Kira-kira disini lah ya. Jangan terlalu lama. Kita pindahin posisinya. Kita pertama. Posisinya kayak gini dulu. Di. Klik keyframe baru disini. Terus kita maju 10 frame. Posisinya kita pindah kesini. Eh. Bener gak sih? Kita gedein. Kurang disini dikit. Oke. Lalu. Disini maju 3 frame. Kita kasih efek ketik lagi. Kita copy paste aja yang. Efeknya tadi ya. Ini. Ctrl C lalu Ctrl V disini. Kita lihat. Wah kekecilan preview-nya. Klik. Oh. Ada masalah disini kan. Disini kita goyang-goyang nih. Kayak gini kan. Ini kita. Eh. Masuk kesini. Terus kita. Cara ngatasinya adalah. Kita pencet. Pen tool. Lalu kita out. Disini. Kita cek. Permasalahannya ada di. Pergerakan posisinya tadi. Tapi kita udah ngatasin pake. Alt tadi. Alt sama pen tool. Gitu tadi caranya. Terus. Pas dia ngeklik disini. Kan. Apa. Loncangnya belum muncul nih. Yang. Kayak. Twing. Efek. Efek. Twing. Ya gitu. Kan belum muncul. Kita. Zoom. Kita bikin. Pake pen tool. Kita hilangin disini. Inilah ya. Gak usah rapi-rapi. Gak apa-apa. Kayak gini. Terus kita. Pencet. M. Disini. Di bell. Terus kita. Invert. Nah. Kayak gini. Jadi. Efek. Twing-nya belum muncul. Lalu kita duplicate. Nah disini. Baru nih aku pengen efek Twing-nya muncul disini. Apa sih kok efek Twing? Efek muncul loncengnya gitu lah. Kita invert-nya. Kita centang. Uncentang maksudnya. Kita mundur 3 frame. Kita pencet S untuk scale. Kita bikin keyframe baru disini. Kita null. Lalu kita maju 3 frame. Kita bikin 18. Lalu kita preview. Coba kayak gimana. Oke. Menurutku ini udah cukup lah ya. Kayak gini. Terus. Kita mau bikin pas udah selesai itu. Kita. Ininya turun nih. Ininya turun kesini. Jadi caranya adalah kita ke detik 6 misalnya. Detik 6. Terus kita. Control A disini. Terus kita pre-compose. Kita namain. Masih jadi misalnya. Terus kita pilih ke move all attribute. Disini. Terus kita ke position disini. Kita keyframe. Kita maju 10 frame misalnya disini. Terus kita turunin. Se-tuh. Coba kita cek. Oke. Kayak gitu. Tapi kurang smooth ya turunnya ya. Kita mainin speedcraftnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang pengen download presetnya ini. Aku bakal taruh di link di deskripsi di bawah ya. Oke. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tinggalin like di bawah. Dan juga jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah ini. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Di situ kalian juga bisa komen di bawah. Kalian bisa request apa aja yang pengen aku bikinin di video selanjutnya. Begitu. Terima kasih udah menonton. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax